. Cristiano Ronaldo bisa dibilang sebagai pemain idaman setiap pelatih. Pasalnya, bintang Portugal tersebut punya kemampuan yang luar biasa di atas lapangan. Tak hanya itu, Ronaldo juga punya mental juara. Mantan pemain Real Madrid tersebut sudah memenangkan banyak gelar bersama klub yang dibelanya. Karena itu kehadiran Ronaldo dianggap bisa membuat segalanya lebih mudah bagi pelatih manapun. Akan tetapi kenyataannya tidak selalu demikian. Terkadang Ronaldo jadi solusi masalah sebuah tim. Tapi di lain waktu, pemuda Portugal itu justru jadi sumber masalah. Bahkan dalam perjalanan karirnya yang panjang, ada banyak kasus petinggi klub lebih memilih membela Cristiano Ronaldo saat bermasalah dengan pelatih. Keistimewaan yang diperoleh Ronaldo bahkan membuat beberapa pelatih yang sempat adu mulut dengannya harus menerima kenyataan pahit dipecat. Berikut daftar pelatih yang dipecat klubnya saat Cristiano Ronaldo berada di timnya. Massimiliano Allegri pernah merasakan pemecatan dari Juventus pada tahun 2019 atau saat Cristiano Ronaldo baru melakoni musim pertamanya di Turin. Pemecatan itu didapat Allegri di akhir musim, di mana para petinggi Juventus dan mengakhiri kebersamaan keduanya yang telah berlangsung selama 5 tahun. Pengganti Allegri di Juventus, Maurizio Sarri, juga mendapat pemecatan di akhir musim, tepatnya di musim kedua Cristiano Ronaldo bersama tim berjuluk Bianconeri itu. Pria yang kini jadi pelatih Lazio itu dipecat kendati berhasil meraih Scudetto. Alasan pemecatannya itu diakini karena dirinya gagal di Liga Champions karena terdepak di babak 16 besar. Usai Maurizio Sarri dipecat, Juventus menunjuk Andrea Pirlo sebagai pelatih tim utama. Tapi, kiprahnya hanya bertahan selama semusim saja. Andrea Pirlo dianggap gagal karena terpuruk di Liga Champions dan Liga Italia. Setelah ia dipecat di akhir musim, Juventus menunjuk Allegri kembali, dan kemudian Cristiano Ronaldo dijual pada musim panas 2021. Pasca ditendang Juventus, Cristiano Ronaldo kembali ke Manchester United yang dibesut oleh ula Gunnar Solskjaer pada musim panas 2021. Namun kehadiran Cristiano Ronaldo diklaim membuat permainan Manchester United menurun drastis, ditambah lagi hubungan keduanya yang tak berjalan manis sehingga berujung pemecatan bagi Solskjaer. Pasca pemecatan Solskjaer, Manchester United menunjuk Ralf Radnick sebagai pelatih. Namun pergantian ini tak membuat setan merah makin tampil bertaji. Karenanya, Radnick tak diperpanjang dan dipecat Manchester United. Ia pun digantikan Eric Ten Hag yang membuat Cristiano Ronaldo tak mendapat tempat dan harus berpisah dengan klubnya tersebut. Fernando Santos juga harus dipecat dari kursi kepelatihannya sebagai pelatih tim Nas Portugal setelah menjabat selama 8 tahun. Nahas kegagalan di Piala Dunia 2022, dan hubungan kurang harmonis dengan Cristiano Ronaldo imbas sering dicadangkan di Piala Dunia Qatar, membuat pelatih yang mampu meraih gelar Euro 2016 itu harus dipecat dari kursi kepelatihannya. Terbaru, Klub Raksasa Liga Arab Saudi, Al-Nassar, memutuskan untuk memecat pelatih kenamaan asal Perancis, Rudy Garcia. Pemecatan Rudy Garcia pun bukan tanpa sebab. Diakini pemecatan ini dikarenakan Al-Nassar mengendur belakangan ini, sehingga posisinya di puncak klasemen harus tergusur. Padahal Rudy Garcia sendiri telah diberikan pemain top pada diri Cristiano Ronaldo. Sayangnya, hadirnya pemain sekali berdirinya tak bisa membuat Al-Nassar bertahan di puncak klasemen. Pemecatan Rudy Garcia pun membuat Cristiano Ronaldo telah menjadi saksi pemecatan pelatih sebanyak tujuh kali dalam karir profesionalnya.